Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Dr. Devika Indriati adalah peserta PKA Angkatan Kedua Tahun 2020. Ini adalah rekaman video saya, rakaian kegiatan implementasi rancangan aksi perubahan sayangnya ibu hamil di kata-kata rakan. Demikian, selamat menikmati video aksi perubahan sayangnya ibu hamil di kata-kata rakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan selamat siap rakyat kita semua. Tetap semangat kepada tim efektif sayangnya ibu hamil untuk melakukan kegiatan dan aktivitas implementasi sayangnya ibu hamil di kata-kata rakan. Mendukung sepenuhnya aksi perubahan yang dilakukan oleh Dr. Devika Indriati, Menteri Kesehatan, dengan judul Sabu Mil, sayang ibu hamil di kata-kata rakan. Semangat itu sebenarnya menjadi target nasional, menjadi SPN juga dari standar klien minimal yang terdapatkan oleh ibu hamil di kata-kata rakan. Karena selama ini pengalamannya, target keempat atau pemeriksaan yang keempat kali ibu hamil ini, itu baru tercapai kita semua. Harapannya, sesuai target nasional, mudah-mudahan bisa meningkat sampai 100% sehingga kita bisa melakukan pemantauan terhadap ibu hamil, terutama yang mempunyai respektif. Dengan demikian, tentu target akhirnya ini akan menurunkan kematian ibu dan anak. Itulah harapan dari program Indriati. Saya tentu sebagai para daerah, sangat mendukung sepuluh bahan yang dilakukan oleh ibu hamil di kata-kata rakan. Saya mendukung sekali kegiatan Sabu Mil yang dilaksanakan oleh Dimas Kesehatan. Karena kami, PKK adalah organisasi mitra pemerintah yang mana kami selalu mendukung program-program yang ada di komunitas kita. Terutama program-program yang memang menyangkut dengan kegiatan-kegiatan PKK atau sepuluh program PKK, maka kami akan melaksanakan dengan sekelosatif dan akan membantu semangku kami. Berdasarkan kata-kata dan jatatan ditarakan dalam beberapa tahun terakhir bahwa tingkat kunjungan ibu hamil ke fasilitas kesehatan ini masih pada angka berkisar 90 persen. Padahal sesuai dengan standar pelayanan minimal yang dibuat oleh penontonan kesehatan ini harus 100 persen. Seorang ibu hamil idealnya atau standar minimalnya harusnya melakukan 4 kali kunjungan selama dia hamil kepada dokter atau rumah sakit atau puskesmas untuk memeriksa kandungannya. Tetapi di dalam kenyataannya masih ada 10 persen warga terakhir yang tidak melaksanakan kunjungan ke patungan selatan minimal selama 4 kali tersebut. Sehingga itu menjadi problem yang bisa berdampak kepada bisa kematian ibu. Walaupun angkanya tidak besar tetapi kadang-kadang itu dikembangkan. Oleh karena itu ini saya kira penting untuk diangkat. Oleh peserta pelatihan kepimpinan dan administratur tingkat tiga ini untuk mencari solusi dengan sebuah aksi perubahan. Dalam rangka kecepatan untuk program kabungnya ibu dokter peti yang kami nilai dari Bapodal, satu program yang kami berkumpul yang dari Kabupaten Terdak perlu mencari solusi. Saya secara pribadi dan kelembagaan di bagian peribama, kelembagaan masyarakat akan mendukung secara moral maupun program yang akan diregistratikan nanti dalam menentuk dana yang sudah dialokasikan di BKK, puskesmas, kalau nanti dari Bapodal akan mendapatkan 100 persen. Saya ingin mendukung program Sayang Ibu Hamil atau program Saabumil, di mana program ini akan meningkatkan capaan ibu hamil untuk mendapatkan pelayanan tersuai setangga. Semoga program ini akan meningkatkan kerajaan kesehatan kota Tarakan, terutama ibu-ibu hamil.